Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kita semua dalam keadaan syihat wal afiat Dan tetap dalam rinduan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Anak-anakku sekalian Kelas 10 SMK Tarunga Jaya Prawiratuban Dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan Ibu Atiko Dalam mapel PAI dan budi pekerti Kali ini kita akan membahas tentang Nikmatnya mencari ilmu Dan indahnya berbagi pengetahuan Sebelum kita lanjut materi Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyya Warasula Rabbi zidni ilma Ubarazukni fahma Kami rida Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhanku Islam sebagai abakamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Ya Allah tambahkanlah Kepadaku ilmu Dan berikanlah aku pengertian yang baik Sebagai mana pada pekan yang lalu Sudah disampaikan oleh Bapak Munawir Kali ini Ibu akan menyampaikan Materi tentang keutamaan menuntut ilmu Orang yang menuntut ilmu Dan mengajarkannya Diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Dengan derajat yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun keutamaan-keutamaan Orang menuntut ilmu Dan mengajarkannya adalah Sebagai berikut Satu Diberikan derajat yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Wajadilah ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat al-ayah Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman Di antara kalian Dan orang-orang yang berilmu Beberapa derajat Dua Dinaungi oleh malaikat Pembawa rahmat Dan dimudahkan menuju surga Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan Kemudahan jalan ke surga Bagi muslim Dan mencari ilmu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mansalaka tohrikun Yaltanisu Fihi ilma Syahhalahu mahu lahu bihi tohrikun Ilal jannah Artinya Barang siapa Menempuh jalan Untuk mencari ilmu Maka Allah akan memudahkan baginya Menuju surga Hadis Riwayat Muslim Tiga Diberikan Pahala Seperti Orang yang sedang Berjihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Empat Merupakan sedegah Yang paling utama Dari Abu Hurairah Radiyahu wa ta'ala Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersyadah Sedegah yang paling utama adalah Jika seorang muslim Mempelajari ilmu Dan mengajarkannya Kepada sesama muslim Hadis Riwayat Ibn Majah Lima Ilmu Sebagai Amal jariah Sebagai Mana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iza matabnu adama In kutu'a amaluhu Illa min salasin Sudakotin jariah Awil ilmin jantafa'ubihi Awwala dunsulih Yada'ulah Artinya Jika Seseorang meninggal dunia Maka putuslah amalannya Kecuali Tiga perkara Yaitu Sedegah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan Doanya Anak soleh Hadis Riwayat Muslim Yang keenam adalah Orang yang berima Maaf Enam Orang yang berilmu Diberikan kebahagiaan Di dunia Dan akhirat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersadah Man aradat dunia Fa'alaihi bil ilmi Wa man aradat akhrata Fa'alaihi bil ilmi Wa man aradahuma Fa'alaihi bil ilmi Artinya Barang siapa Menginginkan Kebahagiaan dunia Maka Tuntutlah ilmu Dan barang siapa Yang ingin kebahagiaan Akhirat Maka Tuntutlah ilmu Dan barang siapa Yang menginginkan Kedua-duanya Maka Tuntutlah ilmu Pengetahuan Tugas umat islam Tugas umat islam adalah Untuk membelajari agamanya Serta mengamalkan Dengan baik Kemudian menyampaikan Pengetahuan agama itu Kepada orang yang Belum mengetahuinya Tugas-tugas tersebut Merupakan tugas umat Dan tugas pribadi muslim Sesuai dengan kemampuan Dan pengetahuan masing-masing Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai berikut Artinya Dari Abdullah Bin Amru Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Sampaikanlah Ulimu Apa-apa yang Kamu Peroleh dariku Walaupun hanya Satu ayat Al-Quran Hadis Riwayat Bukhari Adab menuntut ilmu Dalam islam Satu Ikhlas dalam Menuntut ilmu Dua Selalu berdoa Saat menuntut ilmu Tiga Bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh Dalam menuntut ilmu Empat Menjauhi maksiat Agar tidak terhalang Dari Memahami Suatu ilmu Lima Tawaduk Tidak kalah Tidak kalah Semakin banyak ilmu Yang diperoleh Enam Sabar Dalam menuntut ilmu Tidak mudah putus asa Dalam menuntut ilmu Delapan Menyebarkan ilmu Menyebarkan ilmu Dan menger Mengercarkannya Sembilan Mengulang pelajaran Agar tidak lupa Sepuluh Gemar membaca Buku yang bermanfaat Baiklah Anak-anakus Kalian Demikian Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semuanya Sebelum kita Akhiri Mari kita Dutup dengan Doa kafaratul majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfirka Wa adubulaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh